Kuasa hukum dan keluarga korban kasus Asusila Anak di kota Singkawang, Kalimantan Barat mendatangi Polres Singkawang guna mempertanyakan status tersangka HA anggota Dewan Terpilih yang hingga kini belum ditahan pihak kepolisian. Tim pengacara dan keluarga korban mendatangi Mapores Singkawang. Meski menunggu selama satu setengah jam, namun pihak kuasa hukum yang diketuai Robi Sanjaya dan keluarga tidak berhasil menemui Kapores. Pihak keluarga berharap polisi segera menahan HA yang sudah ditetapkan tersangka sejak 16 Agustus lalu. Kasus Asusila Anak yang menjerat HA, anggota Dewan Terpilih kota Singkawang diketahui terjadi pada bulan Juli 2023 serta bulan Maret 2024. Meski pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP. Ya, kita tetap terkait dengan mendorong pelaku itu tetap agar ditahan gitu. Karena memang bukti-bukti terkait dengan syarat-syarat penahanan itu, baik itu syarat formal dan untuk dua-dua syarat itu, salah satunya kan adalah, seperti kita bilang, itu adanya upaya untuk menghilangkan warang bukti di PKP. Nah, ini lah hari ini kita ingin rencananya mau koordinasi dengan Kapolres, tetapi informasinya tadi kita tunggu sudah ada sekitar satu jam gitu, memang Kapolres belum ada kabar gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.